Syarat, kemenangan dalam dakwah adalah kokohnya maknawiya, kekuatan mentalitas spiritual, amal ta'abudi, kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taqarub ila Allah. Ini adalah merupakan syarat mutlak, manakala kita abaih, manakala kita lalaih, Allah memberikan pertolongan, bantuan dan kemenangan kepada kita, setidak-tidaknya Allah menunda kemenangan. Hadirin, hadirat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir surat Al-Fatah, yaitu ayat 29, yang saya sudah bacakan di awal. Bahwa syarat-syarat kemenangan di antaranya adalah Syarat ketiga, setelah dua syarat di muka, yaitu Muhammadur Rasulullah Ma'adhanatul Tanzim, kekokohan organisasi struktural, soliditas organisasi, Tanzim. Yang kedua, Yang ketiga, adalah taqarub ila Allah subhanahu wa ta'ala, kekuatan makna wiyah, mentalitas spiritual. Ihwah dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW dan para sahabat, ketika mendapat tugas dakwah pertama kali di Mekah, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan Rasul dan para sahabat untuk beberapa waktu, Dalam satu riwayat, satu tahun, diwajibkan Qiyamul Lair dengan turunnya surat Al-Muzzamil. Ketika surat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, Rasul berkata kepada istrinya, Ya Khadijat Intaha Ahdun Naum Wahai istriku tercinta Khadijat sekarang sudah berlalu, Sudah berakhir waktu banyak tidur. Tidur di malam hari, Sudah perlu dibatasi. Para aktivis dakwah tidak boleh banyak tidur di malam hari, Karena malam hari baginya adalah tempat yang paling efektif, Tempat yang paling mendukung untuk membekali diri, Maknawiyah, Ruhiyah, Mentalitas Spiritual. Para sahabat dahulu dikenal dengan Ruh Banun Bilail. Mereka adalah bagaikan pendeta-pendeta di malam hari. Mereka takarub illallah bermunajat, Qiyamul Lair, Berdoa istighfar. Mata mereka berlinang dengan air mata. Tempat sujud mereka basah dengan air mata. Suasana Ta'abudi ruhi sangat tinggi. Bahkan Umar bin Khotobro diallahu anhu, Terlihat Di dua sisi wajahnya, Di pipinya, Ada bekas air mata mengalir hitam. Karena banyak menangis. Mengingat Dosan Abaih. Lalaih akan tanggung jawab. Mengingat betapa besar dan Banyaknya amanah yang dipikul. Sehingga Umar bin Khotobro diallahu anhu, Pernah Berkata ketika ada seorang Sahabat Muawiyah bin Hudayj, Datang ke Madinah untuk melaporkan Bahwa kota Iskandaria telah dibuka. Yang kemudian, Muawiyah bin Hudayj datang Tengah hari, siang, panas, terik. Menduga bahwa Amirul Muminin sedang istirahat. Sehingga tidak Melanjutkan perjalanannya Untuk menemui Umar bin Khotob di rumahnya. Namun, beliau Muawiyah bin Hudayj mampir Ke Masjid Nabawi untuk istirahat. Menunggu. Menurut anggapan beliau Umar yang sedang istirahat. Hal itu diketahui oleh Umar bin Khotobro diallahu anhu Kemudian Muawiyah dipanggil Kata Umar bin Khotob Apa yang kau katakan? Apa yang kau duga, wahai Muawiyah? Ketika anda berbelok ke Masjid Tidak langsung menemui saya. Muawiyah menjawab Zonantu anna Amirul Muminin Qail Saya menduga bahwa Amirul Muminin Sedang istirahat siang Langsung Umar mengomentari Kata-kata atau dugaan Muawiyah bin Hudayj ini Kata Umar bin Khotob Berhadiallahu anhu Lain nimtu Annahara Laudai'an arra'iyah Wala'in nimtun layla Laudai'an nafsi Wahai Muawiyah Anda keliru Ketika menduga bahwa saya Sedang istirahat tengah hari Seandainya Saya menyempatkan diri Beristirahat siang hari Tidur siang Betapa banyak rakyat yang telantar Karena Umar tidak memperhatikannya Seandainya Saya menyempatkan diri Banyak tidur di malam hari Berarti Umar bin Khotob Telah mengabaikan dirinya sendiri